Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan mengenai nutrisi pada klien pada penyakit jantung dan hipertensi jadi pada materi kali ini nanti kita akan memaparkan apa saja sih yang termasuk penyakit jantung apa itu penyakit hipertensi dan bagaimana untuk pengaturan nutrisinya apabila pasien atau klien sudah pos MRS ya atau keluar dari rumah sakit dan juga ini bisa digunakan pada saat di poli yang rawat inat dan yang lain-lain baik pada kesempatan pertama ada paparan mengenai apa itu penyakit jantung dan bagaimana nutrisinya penyakit jantung koroner sendiri sebenarnya merupakan gangguan fungsi jantung ya akibat otot jantung ini kekurangan suplai darah ya seperti kita ketahui bersama bahwa otot jantung ini ibaratnya seperti rumput jadi apabila tidak tersuplai darah dengan baik ibarat seperti rumput tidak disirami dengan air maka akan menimbulkan kematian atau gangguan nah proses gangguan darah ini terjadi karena penyumbatan atau mungkin ada penyempitan ada pembuluh darah yang koroner pembuluh darah koroner ini merupakan pembuluh darah yang sangat kecil di jantung kalau kita ketahui bersama bahwa pembuluh darah ini lebih tipis daripada rambut nah ini bisa terjadi karena proses-proses baik dari kerusakan lapisan dini pembuluh darah yaitu terjadi proses aterosklerosis ataupun terjadi penyumbatan dari lemak dan yang lain-lain nah pada jantung sendiri penampangnya terdapat arteri koroner baik yang kanan maupun yang kiri yang itu mensarafi dari otot-otot jantung dan juga memberikan suplai makanan terhadap jantung salah satu tanda dan gejala penyakit jantung koroner yang paling khas yaitu terjadinya proses enjina atau nyuri dada atau bisa jadi pada beberapa klien, pada pasien itu keluhannya hanya rasa tidak nyaman saja jadi tidak sampai nyuri dan biasanya ini berlangsung kurang lebih dari 20 menit bahkan bisa terjadi pada saat istirahat ataupun saat aktivitas ada yang sampai disertai dengan gejala misalnya keringat dingin kemudian ada rasa seperti heartburn ya terbakar kemudian ada yang tertekan di daerah dada yang sangat sakit kemudian rasa berat bahkan ada yang sampai mual atau nyeri ulu hati dan ada yang sampai menjalar ke tangan sebelah kiri apapun itu ketika terjadi proses seperti ini lebih baik kita waspada karena pada proses henti jantung atau terjadinya penyakit jantung koron itu tidak bisa diprediksi dan bila sudah terjadi ya resiko penyumbatan atau bisa menghambat atau mengganggu gangguan irama jantung nah ini cukup berbahaya bagi proses survival pada penderita ya faktor resikonya sebenarnya cukup banyak ada faktor resiko yang modified dapat dirubah dan ada yang unmodified atau tidak dapat dirubah secara umum usia merupakan salah satu faktor resiko yang paling ini ya perlu diwaspadai karena semakin meningkatnya usia resiko PJK semakin tinggi kemudian jenis kelamin juga seperti itu keturunan dan ras sedangkan resiko yang dapat dimodifikasi yang antara lain dari lifestyle dari merokok kurangnya aktivitas fisik kemudian ada diselipidinya atau gangguan daripada pencernaan atau pengolahan lemak di dalam tubuh ada berat badan yang lebih dan overweight atau obesitas hipertensi ya yang saling terkait dengan penyakit jantung diabetes mellitus juga diet yang tidak sehat kemudian stress konsumsi alkohol yang terlebih pada proses-proses lifestyle pada resiko yang dapat dimodifikasi sebaiknya perlu dihindari sejak dini jadi pada saat usia-usia yang masih belum terlalu lansia atau di below 40 di bawah 40 sebaiknya faktor-faktor resiko ini segera dikurangi seperti itu agar dapat menimbulkan ini ya pola hidup yang lebih sehat kalau lifestyle kita sudah sehat insya Allah akan banyak yang banyak yang membantu proses untuk healing dan penyembuhan dari masing-masing mengendalikan PJK sendiri dapat dengan cara patuh patuh ini antara lain memeriksankan kesehatan secara rutin dan mengikuti anjuran tenaga medis kemudian hanya mengatasi dengan pengobatan yang tepat dan teratur apabila diperlukan T tetap diet dengan gisi seimbang seperti yang akan kita bahas pada saat ini kemudian U upayakan aktivitas fisik yang aman misalnya kalau pada penderita jantung kalau mengerjakan workout jangan yang terlalu berat seperti cardio workout dan yang lain-lain itu perlu dihindari karena memperberat juga fungsi jantung kemudian hindari asap rokok alkohol dan zat-zat yang menyebabkan karsinogen lain nah apa saja nutrisi atau diet pada PJK ini atau penyakit jantung yang pertama harus dibatasi memang penggunaan garam ya terutama bila ada tekanan darah tinggi atau hipertensi kemudian bahan makanan yang berlemak juga sebaiknya dipatasi pilihlah daging yang tanpa lemak atau paling baik memang ikan segar ataupun olahan-olahan protein hewani yang dia tanpa lemak dan bagi yang obesitas atau overweight jumlah makanan pokok seperti karbohidrat sumber hidrat arang juga dikurangi contohnya seperti beras roti, mie dan yang lain-lain ya yang mengandung karbohidrat baik dari yang simple maupun yang kompleks kemudian sebaiknya menghindari sayuran yang banyak mengandung gas ini juga dapat memicu proses menimbulkan gangguan di pencernaan begah sebabnya kalau asam lambung yang cukup tinggi menghasilkan gas yang cukup banyak akan menekan diafragma diafragma ini merupakan otot yang besar diantara paru-paru dan saluran pencernaan yang apabila dia tertekan ke atas maka paru-paru juga akan tertekan dan juga prosesnya akan mengganggu gangguan irama jantung begitu jadi pada penyakit ini bisa memicu nanti untuk sakit jantung jadi tidak secara langsung semua buah juga boleh kecuali buah-buahan yang banyak mengandung lemak yang tinggi dan juga banyak mengandung karbohidrat dari sisi fructosa yang cukup tinggi seperti nangka burian kalau alpukat sebenarnya ini ya lemak nabati yang bagus tapi juga cukup dibatasi karena pada jantung koroner ini juga lemak dengan jumlah molekul yang besar baik itu dia nabati maupun ewami juga perlu untuk diperhatikan dan makanan yang sebaiknya dipilih yang mudah dicerna dan tidak merangsang misalnya proses pencernaan pada buah-buahan yang banyak mengandung cairan semangka papaya dan yang lain-lain kemudian sebaiknya dianjurkan tidak minum kopi dan alkohol ini karena bisa menyebabkan faso konfriksi atau proses menyempitnya dari pembuluh darah ini cukup beresiko juga dan dalam memasak sebaiknya tidak menggunakan bumbu-bumbu yang sangat merangsang misalnya cabai yang terlalu berlebihan atau bumbu yang terlalu berlebihan ini bisa juga pada beberapa orang yang tidak tahan bisa menuncul hat-hata dan usahakan untuk mengurangi makanan yang mengandung banyak minyak dan dimasak menggunakan kelapa juga kelapa ini yang pentang nah kita sekarang menuju kepada hipertensi baik dari sisi apa itu dan juga dari sisi nutrisinya hipertensi sendiri atau tekanan darah tinggi adalah keadaan dimana tekanan darah sistolik atau batas atas di atas sama dengan 140 mmHg dan atau tekanan darah diastolik atau batas bawahnya lebih dari sama dengan 90 mmHg hipertensi ini sering disebut silent killer karena seringnya tanpa keluhan ya sehingga kadang-kadang penderitanya tidak tahu kalau dirinya mengidap hipertensi tetapi penderita kadang-kadang mendapatkan dirinya sudah dapat komplikasi atau penyulit nah kibatnya seperti itu perlu untuk screening proses pemeriksaan tekanan darah secara rutin juga diketahui bahwa hanya sepertiga yang terdiagnosis oleh tenaga kesehatan dan dari sepertiganya itu ternyata tidak sampai 1% yang minum obat secara rutin ada yang mengkonsumsi herbal atau mungkin yang tidak standar dan yang lain-lain dan tidak benar memperiksakan secara rutin ini berdasarkan hasil dari riset kesehatan dasar nah berdasarkan penyebabnya hipertensi ini disebabkan dibedakan menjadi 2 kelompok jadi ada hipertensi yang esensial dan yang sekunder kalau yang esensial ini hipertensi yang primer yang tidak diketahui penyebabnya 90% jadi tiba-tiba ada kalau hipertensi sekunder kurang lebih 10% biasanya karena kelainan pembuluh darah ginjal gangguan kelenjar karena tiroid kemudian penyakit adrenal dan yang lain-lain untuk menegakkan diagnosisnya perlu dilakukan pengukuran darah minimum 2 kali dengan jarak 1 minggu yang perlu diperhatikan juga saat melakukan pengukuran tekanan darah harapannya juga tidak langsung ketika penderita atau klien itu setelah berjalan atau setelah duduk jadi dia lebih tenang 5-15 menit karena biarkan proses jantung itu dia relaksasi dulu tidak bekerja berat baru kemudian dilakukan pengukuran tekanan darah nah menurut JNC 7 kategori hipertensi seperti tadi masih di atas 140 dan tekanan darahnya itu di atas ya maaf di atas 90 jadi pada proses ini biasanya pada proses-proses perahipertensi juga sudah perlu diwaspadai dan perlu di-screening secara rutin ubah lifestyle-nya cari penyebabnya mungkin di obesitas atau ada penyakit bawaan lain misalnya jantung diabetes dan yang lain-lain itu sangat diperlukan nah dari kejalanya seperti tadi sempat saya paparkan di awal bahwa seringnya tidak ada keluhan yang spesifik bisa jadi hanya sakit kepala yang pusing rasa sakit di dada kemudian gelisah penglihatan yang kabur mudah lelah jantung berdebar-debar ini bisa jadi terjadi pada situasi-situasi yang khusus misalnya mau ujian atau mungkin mengantuk dan yang lain-lain makanya perlunya screening untuk mengetahui tekanan darah cukup penting beberapa faktor resiko ada yang tidak dapat dimodifikasi unmodified dan dapat dimodifikasi secara umum hampir mirip dengan penyakit jantung tadi dengan usia seperti tadi kemudian jenis kelamin resikonya pria memiliki peluang lebih besar dibanding dengan wanita setelah memasuki menopos baru hipertensi pada wanita meningkat karena dari estrogen dan progesteron yang sudah sudah sangat menurun bahkan tidak ada di dalam sistem reproduksi wanita saat menopaus maka ini dapat mengurangi dari elastisitas dari pembuluh darah mempengaruhi daripada metabolisme kalsium jadi pada wanita pada menopaus sering didapati pembuluh darahnya sudah kurang elastis lagi dan juga proses terjadinya komplikasi komplikasi lain yang dapat memicu berbagai penyakit begitu kemudian ada riwayat keluarga atau genetik ini biasanya juga perlu diwaspadai resiko yang dapat dimodifikasi secara sama kegemukan merokok mengurangi orang yang kurang aktivitas fisik dia tinggi lemak konsumsi garam berlebih ada gangguan lemak bislipidemi konsumsi alkohol dan gangguan dari stres dan psikososial ini dapat memicu terjadinya hipertensi rekomendasi tindak lanjut dari hipertensi secara umum orang yang menderita hipertensi biasanya terapi atau pengobatannya jangka panjang dan terus-menerus panjang hidup ini yang menyebabkan angka kepatuhan tadi ya 1% itu sangat kurang begitu nah RTL atau rekomendasi tindak lanjutnya berdasarkan pengukuran tekanan darah ini perlu untuk dilakukan untuk menghindari kerusakan organ target lebih lanjut pada kondisi yang normal harapannya kurang lebih 2 atau 1 tahun untuk melakukan cek tekanan darah lagi untuk pre-hipertensi 1 tahun kemudian dan juga merubah lifestyle untuk derajat 1 dipastikan bahwa dalam tempo 2 bulan modifikasi pola hidup evaluasi atau rujuk dalam tempo 1 bulan kalau tekanannya sudah lebih dari 180 derajat 2 maka perlu dievaluasi dan terapi dan dirujuk dalam tempo kurang lebih yang secepatnya 1 minggu tergantung pada situasi dan komplikasi bagaimana dengan nutrisi atau diet pada penderita hipertensi diet pada penderita hipertensi dikenal dengan nama the dust diet atau dietary approach to stop hypertension nah ini awalnya dikeluarkan oleh penelitian di luar negeri nah di Indonesia sendiri sudah disesuaikan dengan kemenkes karena ada beberapa jenis makanan yang mungkin kurang familiar di Indonesia misalnya pada di luar mungkin ada beberapa karbohidrat yang sering digunakan misalnya gandum seperti itu ya kalau di Indonesia kebanyakan dengan padi atau beras ini merupakan contoh bahwa satu sejian atau satu kali sonsumsi satu serving kalau biasanya diamati ini bagi yang biasanya mengetahui berapa jumlahnya misalnya hand simbolnya ada fish one cup itu seberapa kemudian palm ada satu genggam penuh ada dua genggam penuh ada satu on satu begini jadi seperti itu supaya lebih memahami beberapa istilah dalam penggunaan makanan dan juga pada female and male portion size itu berbeda karena tergantung dari juga jumlah besar dari tangan dan kebutuhan masing-masing dalam DASH sendiri untuk pengendalian faktor hipertensi yang memakan gisi seimbang modifikasi diet ini terbukti dapat menurunkan tekanan darah pada pasien nah prinsip diet ini adalah prinsip yang diet seimbang kalau misalnya diperhatikan nanti ada semua bisa untuk searching-searching jurnal-jurnal yang sudah publish itu banyak sekali penelitian yang meneliti tentang DASH terhadap hipertensi pengendalian faktornya dan itu cukup berhasil hanya saja memang perlu kepatuhan dan disiplin dari pasien atau klien nah membatasi gula garam kemudian cukup buah-buahan sayuran dan mengganti unggas dengan ikan yang berminyak dan yang lain-lain dan menghindari bentuk daging-daging nah ini merupakan prinsip diet seimbang tadi karena pada penderita hipertensi ini kaliumnya cukup kurang ya karena kalau kalium cukup ini dapat menurunkan tekanan darah juga ya karena kalau dipelajari di dalam penyakit interna atau dalam itu bahwa keseimbangan natrium dan kalium ini sangat penting dalam mengatur proses ini peredaran darah nah dianjurkan untuk makan buah dan sayur 5 porsi per hari ya untuk kalium yang cukup tinggi biasanya terdapat di makanan-makanan buah-buahan seperti pisang dan yang lain-lain natrium klorida 60-100 mmol per hari ini akan menurunkan tekanan darah sistolik kurang lebih 4,4 dan diastolik 2,5 ini sebenarnya cukup kecil tapi ini juga cukup signifikan terjadi apabila kita memakan dalam konsumsi yang cukup nah yang perlu diperhatikan lagi jangan sampai juga terjadi hiperkalemi atau kalium yang sangat tinggi karena ini juga dapat mengganggu irama jantung begitu jadi pada penyakit-penyakit jantung yang berhubungan dengan hipertensi biasanya malah dietnya malah rendah kalium nah itu yang kadang-kadang jadi bingung loh katanya harus cukup kalium begitu jadi porsi kalium yang dimakan pun tidak boleh terlalu berlebihan ya sama seperti ketika membatasi garam atau natrium begitu intinya secukupnya dari penyesuaian DASH pada kemenkes bahan makanan yang diperbolehkan antara lain sebagai berikut bahan makanan yang diutamakan yang segar dari sisi beras karbohidrat komplek kemudian kacang-kacangan minyak goreng margarin yang harapannya yang plain tanpa garam sayuran buah-buahan pumbu-pumbu seperti bawang kemudian yang lain-lain juga diperbolehkan nah cara memasak yang dianjurkan dalam menumis atau memasak sebaiknya menggunakan mentega atau margarin yang plain tidak mengandung natrium atau garam nah ini ya biasanya agak sulit ya dicari tetapi ada begitu nah untuk memperbaiki rasa makanan yang cukup tawar maka dapat digunakan bumbu bumbu yang kuat ini dapat menyamarkan rasa ya jadi kadang-kadang malah rasanya itu hadir dari rasa bumbu ini tidak perlu mencantumkan atau memberikan garam dalam jumlah yang cukup banyak nah dengan menggoreng menumis baik pepes atau kukus ya atau panggang ini juga dapat meninggikan atau menambah rasa makanan sehingga makanannya tidak terasa tawar ya intinya memang pada penderita apapun ketika makan itu usahakan tidak stress ya tidak terlalu stress karena misalnya dilarang ini dilarang itu akibatnya stress nah kalau stress nanti kembali lagi ujungnya akan memperparah dari penyakitnya begitu jadi ya makanan itu having fun aja ya tetap bersyukur dan lain-lain nah ini seperti yang saya ungkapkan di awal tadi ada modifikasi dari DASH yang sudah disesuaikan dengan kemenkes ya contohnya darah dari biji-bijian serelia utuh ya porsi hariannya kan ada penukar atau penakar tadi ukuran rumah tangga sudah disederhanakan lagi biar lebih memudahkan ya misalnya oke satu iris lembah roti setengah gelas sereal setengah gelas nasi begitu nah setengah gelas nasi kurang lebih kalau ini 125 gram ya sayuran satu gelas sayuran berdaun setengah gelas sayuran matang 3 per 4 jus kalau buah dan jus maka bisa jadi diganti dengan satu potong sedang buah yang segar 1 per 14 buah yang kering ya misalnya plam atau mungkin kismis dan yang lain-lain dan mangkuk buah segar kemudian jus buah untuk susu yang tanpa atau rendah lemak biasanya banyak ya susu yang low fat sekarang sudah mudah ditemukan boleh ditakar dengan satu gelas susu satu gelas yoghurt atau satu potong keju untuk daging tanpa lemak unggas dan ikan bisa dimakan dengan dua potong daging matang ya yang wajar begitu unggas atau ikan atau satu butir putih telur ya karena putih telur ini banyak mengandung kolesterol juga maka untuk puningnya tidak lebih dari 4 butir per minggu ya jadi kalau memang dimasak lebih ke arah putih atau proteinnya ya kemudian kacang-kacangan misalnya setengah gelas satu gelas kacang kemudian setengah gelas atau dua sendok makan sheet mungkin ada yang suka ini ya sekarang belak makan apa itu papaya dengan bijis lasi atau mungkin chia seed dan yang lain-lain itu ya tidak boleh lebih dari dua sendok makan kemudian ada kedelai dan yang lain-lain yang terakhir dari diet DASH ini lemak dan minyak satu sendok teh margarin untuk memasak satu sendok teh minyak sayur juga satu sendok makan mayones rendah lemak atau untuk salad nah biasanya yang perlu diperhatikan bahwa ketika selesai melakukan proses penggorengan silakan makanan itu ditiriskan terlebih dahulu atau kalau perlu diberikan semacam tisu yang sekarang sudah banyak ditemukan di pasar untuk menyerap minyak pastikan juga tisu itu diproses pada yang unbleaching yang tanpa pemutih sehingga ketika menyentuh dari permukaan makanan juga dia tidak menimbulkan proses oksidasi yang memicu karsinogenik begitu banyak sekarang ditemukan tisu-tisu yang natural yang dia dapat membantu menyerap minyak tanpa pemutih kemudian sweet atau gula bisa dikonsumsi dengan contohnya 1 sendok makan gula pasir maksimal ada jelly kemudian lemon dan yang lain untuk garam sendiri boleh untuk dikonsumsi kurang lebih 1 sendok kecil tidak boleh lebih dari itu daftar makanan yang di asup berdasarkan kebutuhan 2000 kcal per hari jadi apabila ditemukan kesulitan dalam proses mengatur diet dan makanan maka bisa jadi anda sekalian berkolaborasi dengan ahli gisi karena ini adalah istunuh saja nutrisi apa sih yang sebenarnya dibatasi pada penyakit jantung dan hipertensi begitu baik terima kasih atas perhatiannya semoga materi yang disampaikan pada kesempatan ini bermanfaat bagi anda dan pastikan bahwa ketika seorang pencari ilmu tidak pernah puas jadi mempelajari ilmu tidak hanya dari satu sumber saja bisa jadi dari sumber lain anda bisa mengakses internet dimana era sekarang ini sudah masalah kenulis atau ilmu mengetahuan sudah sangat tersebar luas dan sangat mudah didapatkan buku-buku juga sudah mudah didapatkan baik semoga bermanfaat dan silakan untuk mempelajari atau meninggalkan catatan di forum diskusi apabila ada pertanyaan atau hal-hal yang kurang dipahami terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati